Karim Benzema punya harapan untuk bisa mengikuti jejak dari legenda Real Madrid. Striker timnas Perancis ini disebut ingin mengikuti kesuksesan Ronaldo dan Zidane. Benzema bilang kalau dua legenda Real Madrid tersebut sukses memenangkan Ballon d'Or dan Benzema berharap bisa meraih Ballon d'Or pada tahun ini. Hal ini bukan hal mustahil mengingat mantan striker Olimpik Lyon ini berkontribusi besar di squad El Real. Badan Kesehatan Dunia atau yang biasa kita sebut WHO resmi menunjuk Didier Drogba sebagai duta kesehatan di bidang olahraga dan kesehatan. Seperti kita ketahui legenda Chelsea ini selalu mempromosikan gaya hidup sehat. Drogba sendiri menerapkan hidup sehat dengan rutin olahraga setiap hari. Selain itu, Drogba dikenal sering mengampanyakan penjagaan virus HIV serta malaria. Drogba juga merasa terhormat bisa mendapatkan gelar tersebut. Dalam laga lanjutan pekan ke-8 Premier League, Arsenal hampir menuai kekalahan atas Crystal Palace. Berlaga di Emirates, The Gunners ditahan imbang Crystal Palace dengan skor 2-2. Arsenal sebenarnya unggul cepat lewat Aubameyang pada menit ke-8. Akan tetapi, Crystal Palace berhasil membalasnya dengan 2 gol sekaligus. Crystal Palace mencetak 2 gol melalui Christian Benteke di menit ke-50 serta Hudson-Edward di menit ke-73. Sementara Arsenal selamat dari kekalahan berkat gol Alexander Lacazette di menit injuritan. Sehari sebelum laga kontra Leicester City, pelatih MU oleh Gunnar Soxjar meminta Marcus Rashford untuk fokus dengan karirnya di sepak bola. Akan tetapi, pernyataan Soxjar itu mendapat kecaman dari kerabat Rashford. Mereka menilai kalau dalam satu tahun terakhir, Rashford aktif dalam aksi sosial dan gak melalaikan tugasnya di MU. Soxjar sendiri gak bermaksud buruk dengan pernyataan tersebut. Dirinya bahkan gak melarang Rashford untuk terlibat dengan aksi sosial. Persija Jakarta resmi melaporkan wasit Oki Dwi Putra kepada PSSI. Persija menganggap kalau Oki banyak melakukan keputusan yang merugikan di laga kontra Arema kemarin. Persija Jakarta sendiri menyorot tiga hal pada laga tersebut. Pertama, pelanggaran keras Ryo Fahmi yang justru gak berujung dengan hadiah penalti. Kedua, gol dari Marco Simic yang dianulir. Dan yang terakhir, tambahan waktu yang cuma tiga menit. Dalam tuntutannya, Persija meminta PSSI untuk memberikan Oki sanksi. Fans Manchester United nampaknya sudah merasa muak dengan oleh Gunnar Soxjar. Mayoritas dari mereka meminta oleh untuk angkat kaki dari kursi kepelatihan Setan Merah. Hal ini terlihat dari hasil polling yang diadakan oleh Marka. Marka mengungkapkan ada 87 persen dari 2.000 suara yang meminta MU untuk segera mengganti pelatih. Harapan fans Setan Merah ini nampaknya belum bisa menjadi kenyataan. Sebab Datetik mengklaim kalau klub masih memberikan oleh kepercayaan. Asisten pelatih Chelsea, Salt Law, membocorkan masalah internal The Blues. Law menyebut Thomas Tuhal kesulitan untuk memotivasi para pemain setelah juara Liga Champions. Setelah menjuarai trofi Liga Champions, para pemain seakan jumawa dan sulit diatur. Pada musim kemarin, The Blues berhasil membawa trofi Sikuping besar ke London. Selain itu, pada awal musim ini Chelsea juga tampil gacor dengan menjadi pemuncak kelas semen sementara. Bahkan, The Blues mampu mengungguli Liverpool yang mengkoleksi satu poin lebih sedikit. Manchester United sedang diterpa isu yang kurang sedap. Kabarnya, para pemain setan merah mulai meragukan kualitas sang winger Anyar, Jadon Sancho. Sebelumnya, Sancho didatangkan dari Borussia Dortmund dengan mahar fantastis yakni 85 juta euro. Walaupun diboyong dengan harga mahal, Sancho belum memberikan kontribusi apapun. Sampai saat ini, Sancho belum menyembahkan satu gol pun di squad setan merah. Padahal bersama Borussia Dortmund, Sancho tampil ganas dengan mencetak 50 gol di berbagai kompetisi.